Saya mau diam lah suami saya duduk di sebelah Bapak saya ini Iya bu Duduknya di bangku nomor 2 Iya bu Saya di bangku nomor 3 Bapak penengok supir kami ditarik itu Bapak saya pun keluar lah Oke Bapak saya sudah 70 tahun Gak ada semua di Pas keluar orang itu ditarik si supir Bapak pun di Ibal-bal juga kata orang bapak Oke Berliburan Kejadian ini seperti apa bang tadi Namanya siapa tadi bang Namanya Adi Chandra Iya Adi Chandra Iya kejadian awal Itu kan Pas kami mau Siap Siap jalan-jalan Jalan-jalan Dalam suasana lebaran ya bang ya Bawa anak-anak Bawa keluarga Dua mobil Ke daerah Kawasan Lawkawar ya Kawasan Lawkawar Miannya datang kesana Mau Apa ya bang Mau sekedar Suaputu Oh putu-putu Silpi gitu bang ya Sama keluarga Sekedar lewat saja Sekedar lewat saja Putu Ini berarti Ini berarti dalam rangka Mematuhi peraturan pemerintah Tidak boleh mudi ini bang ya Iya Jadi hanya jalan-jalannya Di dalam kota bang ya Kayak gitu bang ya Bersama keluarga kemarin bang ya Iya Bersama keluarga Sama ini ada Ada Oke Ini ada Beberapa orang ya Ini dari keluarga besar ya Oke Dari Ibu juga ada Boleh diceritakan Ibu Kayak mana sebenarnya Kejadiannya kemarin Sampai Saya dengar kemarin Ada terjadi pemukulan Sampai ada pelaporan Ke polisi juga Ke polisi simpang 4 Kayak mana bu Dibuka aja maskernya bu Gak apa-apa Kita kan udah di tes web Ini sebenarnya Paling sedih lah Gak pernah kami rasa Kayak gini Kami kan rencana Mau cuma foto-foto Kami Kalau keluar itu Kami bukan mau Mau apa-apa Cuma mau foto Bawa anak-anakku Bapak mamaku Kubawa Adik iparku Kubawa Kami kayak Kayak Kami mau dibakar Mobil itu Sama anak-anak itu Pemuda setempat Kau kawar itu Kejadiannya gini pak Kejadiannya ini Sebenarnya trauma Saya kodeng Ingat ini pak Saya berusaha Melupakannya Tapi gak tahan juga Gimana bu Gini pak Kan masuk Kan ada pintu masuk Itu kawan Iya bu Kami dua mobil Saya di mobil pertama Iya bu Suami saya Sama saya Sama bapak mama saya Yang di mobil kedua Adik ipark saya Sama anak-anak Anak kecil-kecil Masih pada SD Semua Jadi Di pintu masuk itu Adalah Pengut Adalah Oknum satu orang Pakai jen Jeket coklat Saya ingat kali wajahnya Pakai topi dia Dimintanya lah Uang Dengan harga Sebenarnya Gak cocoknya Kami bilang Kau cuma mau foto Tapi ya udahlah Karena Katanya Berapa Kami bilang 35.000 satu mobil Ya udah Adik ipark saya Ini istri Eda saya ini Lagi ngambil uang Menambahkan Pembayarannya Bahasa dia Yang terlalu kasar Kami pun terkejut Kali dia ngomong Kayak gitu Dibilangnya Pas Eda saya Yang ngambil uang Gitu Dibilangnya gini Udah Puter balik aja Kalo gak seneng Keren katanya Ih Siapa yang gak Apa kayak gitu Baru Dikiranya kita Gak orang karo Dikiranya kita Memang bukan Orang karo Cuma Kita paham Kita bukan orang sini Kita paham Apa dibilangnya Dia menghina kita Jadi kita pun Ya spontan kita Ih kalo kayak gitu Apa ngomong Kita bilang lah Sambil kita pun Ngomong karo Ih kalo kayak gini Langsung gak berapa lama Kayak itu Kayak kiamat itu Datang 20 orang Anak-anak laki lagi Busur-busur Badannya 20 orang bawa lengkap senjata Bawa kayu Pacul Besi Bambu Semuanya Aku pun Trauma aku disitu Trauma kali aku Betul Mobil kami dibuka paksa Dibuka paksa bu ya Berapa orang bu Kemarin bu 20 orang Orang itu ada Dari dalam rumah Yang samping ada Bacaannya Danau Lohkawar itu Selamat datang Danau Lohkawar Itu berarti mereka datang Secara spontan Itu rame-rame Iya Padahal kami gak ada Kami gue pun Sikit gak ada Yang pengutip retribusi Cuma kami bilang Dibilang edaku Ini lah yang orang karu juga Dibilang ya Kenapa mahal kali bang Orang sininya kami bang Bagus sih kami ngomongnya Bagus sekali Kami ngomongnya Datang dari rumah itu 20 orang Bawa senjata lengkap Ya bu Aku masih Gue ingat kali Dengan wajahnya Yang kayak kami teroris Di mobil itu Dikiranya kami teroris Pernah kami hanya Membawa anak-anak foto Jalan-jalan Foto-foto Cuma Kami di mobil Kami dibuka gini Supaya kami ditarik Dibawa paksa bu ya Iya Suami saya pun Di depan Ya nengok Supir kami pun Ditarik Iya dia gak mau Diam lah Suami saya Duduk di sebelah Bapak saya ini Iya bu Duduknya di bangku Nomor dua Iya bu Saya di bangku Nomor tiga Bapak pun nengok Supir kami ditarik Itu bapak saya pun Keluar lah Oke Bapak saya sudah 70 tahun Gak ada semua Pas keluar orang itu Ditarik si supir Bapak pun Di bal-bal juga Kata orang bapak Dihajar Coba saya minta Keterangan sedikit bu ya Sambil tenangkan diri bu Dari bapak-bapak semalam Ada dipukul pak ya Katanya pak ya Oke Ada Ada Iya pak Aku dipukul nih semalam Iya pak Begitu Keluar Sambil minta Mama Apa mama Mati aja Bagusnya pak Jadi Mau ke dalam aja Bapak Bapak pun ikut di kroy Semalam pak ya Di Ainiaya pak ya Sama mereka ya Oke Karena saya Saya tambahkan Karena saya gak bisa Melerai Saya kan turun dari mobil Iya betul Ini ada Saya megang anaknya Saya turun Saya bilang Jangan kalian Udah lah Minta maaf Kami pulang Kami pulang Minta maaf Kami Udah Saya kesel Kenal orang itu Gak mau Tetap menghajar Bapak saya Menghajar suami saya Menghajar supirnya Ini saya Saya udah bingung Saya bilang lah Udah Ini kurekam klien ya Oke Kira-kira kalian nanti Ini Ini kalian udah Ini kalian namanya Udah penganyayaan ini Udah apa Kalian ini Gue bilang gitu Terakhir ini handphone Ini lah jadinya Kena takut Karena memang Orang itu salah Ini dikejar Ini kan ada bukti Rasanya gitu Padahal kita Semuanya Anak-anak pun udah Menyaksikan Kayak mana Untuk menyiksa Kami satu keluarga Kita mau Belok Memutar setir Udah gak dikasih keluar Udah gak dikasih keluar lagi ya Handphone disaham ya Handphone saya disita Sama suami saya Keluarkan semua handphone Handphone kalian Di mobil ini katanya Dirampas secara Dirampas Dirampas Ini mobil ini sampai rusak Ini handphone baru kemarin Ini mobil ini Maka mobil dibuang ke danau ini Ibu masih ingat siapa orangnya Ingat kali ya Wajahnya Ingat wajahnya Iya Ingat wajahnya Dan pada saat kejadian itu Bu apa warga kampung Tidak ada menyaksikan Kejadian kesulitan Hanya menengok orang itu Hanya menengok Tidak ada Tidak ada yang berani Gak ada yang berani Oh ini berarti pelakunya ini Betul-betul preman ini Bu ya Peman kali rasanya Peman ya Penguasa lah ya Penguasa Penguasa Wah hebat sekali ya Oke Abang katanya Memang benar ada dipukul Boleh dilihat bang Wajahnya Oke Sudah bikin pisum bang ya Sudah Sudah bikin pisum Badan Badan juga kemarin ya Lebang katanya bang ya Lebang bekas apa ya Bekas di Ini kupingnya ya Oke Ini belakang badannya pun Mana bu Mana Ini belakang badannya pun semalam Ini kena rasa ya Minyak-minyak ini nih pak Semalam di rumah ini pak Kalau enggak udah lebar ini ya Ini masih ada sisa sikit ini pak Oke Saya taruh minyak karo Oh ini bekas di cakar ini bu ya Minyak karo kan bagus sekali Bekas di cakar ya Oke Jadi Perasaan bapak sekarang Setelah terjadinya Pemukulan itu tadi Yang dilakukan oleh bersama-sama Pemuda setempat tadi Yang bapak rasakan Keluhan bapak Seperti apa sekarang Masalah kesehatan bapak Di daerah mata Mungkin hidung Telinga Kepala Terutama di mata Sebelah kiri saya Ini agak gelap Mungkin kena Pukulan Taman tuh ya Ya betul Jadi ini Agak berfungsi nih Tidak berfungsi pak Gelap Gelap pak ya Semalam pada saat membuat Pisumnya di Rumah sakit Di puskesmasa tempat Setelah dari Rujukan dari Polsek Pada saat bapak buat laporan Itu ada dikasih Resep pak ya Kasih resep untuk Apa Meredakan sakit Meredakan sakit Cuman sampai dengan saat ini Bapak tetap merasakan sakit ya pak ya Ini ada penjolan Iya Kening saya Ini terasa Perlu di scan ini Perlu di scan ya bu ya Perlu di scan Oke Berkaitan nama otak Dibilangnya sakit Kepalaku Sakit mataku Oke Dari ibu mungkin Anak-anak di rumah Merasakan trauma yang Luar biasa bu ya Katanya bu ya Kalau anak saya sendiri Ada yang berumur Masih 4 tahun Itu sampai sekarang Mungkin keluar rumah aja Saya tidak mau lagi Sampai kalau misalnya Saya ajak keluar rumah Aduh ma Nggak ma Nanti ada ketemu Om-om gila itu ma Katanya kayak ini Oh Om-om gila bu ya Iya betul Kelakuan ini seperti orang gila Memang saya Kalau kita lihat dari ceritanya ya Dari bapak Keluhannya pak Bapak saya Bapak katanya lebam ya Lebam badannya ya Sudah bikin pisem juga semalam pak ya Lebam ya semalam ya Lebam Oke Kasian ini bapak Kami itu hampir Udah 60-an Dipijak-pijak Kayak nggak manusia Usia sekarang berapa pak 63 63 tahun ya 63 Oke Ibu semalam melihat juga ya bu ya Melihat lah Melihat jangan jelas ya bu ya Oke Baik Harapannya untuk kasus ini Mungkin dari korban dulu Kita minta Harapannya untuk Para penegak hukum kita Apakah pihak polisi Minta apa Ya minta Kejadian ini Disutuntas lah Disutuntas sebuah Jangan semena-mena Jangan semena-mena Kita udah Memohon untuk Ya Memohon Untuk Udahlah Biarlah kami keluar Tapi Mereka Jegat Dua mobil Jegat Mau dibakar mobilnya bu Mau dibakar mobilnya bu Sampai apa Dibakar Patah itu Oh Cak kaki orang itu pun masih ada di dinding pintu mobil itu Oh luar biasa Buka pintu Buka taksa Sampai Apa talang air mobil itu pun pecah dibikinnya Itu ada besi di sana Ada besi yang arah mekelokor itu yang arah tanah panah Dicabutnya besi itu mau di Apapunnya ke jendela Wah betul-betul anarkis bu ya Anarkis sekali bu Trauma kali tadi pak Baik-baik Yang jelas kalau untuk laporan polisinya sudah bu ya Sudah dilimpahkan ya Iya makanya kami mohonlah Harapannya Diberikanlah pesan siang seberat-beratnya sama orang itu pak Karena kami Ini bukan hanya kami itu sakit Apa Apa mental anak-anak pun juga Terganggu pak Saya sampai detik ini masih Menasal seperti Gak ada harga saya di sana Gak ada harga nyawa kami di sana Karena dianggap mereka mau dibakar kami di mobil itu Oke bu Karena perlakuannya terlalu kejam lah Oke Tolonglah kepada bapak Bapak kepolis Bapak apa Semua bapak presiden Mentolonglah Tidak lanjutinlah itu pak Diberikan lukuman seberat-beratnya itu pak Sama mereka pak Siap Jangan lupa dikasih Nanti suatu waktu Nanti mereka akan mengulangi yang sama Dengan orang lain Oke oke Baik bu ya Jadi ini wawancaranya Ini telah kita buat pada hari ini Harapan kita memang Untuk aparat penegak hukum Supaya kasus ini Agar cepat diproses Jangan ada tebang pilih Tegakkan hukum setegak-tegaknya Jangan pandang pilih Siapapun di tiga orangnya Harapan kita bersama Mudah-mudahan video ini Dapat ditonton oleh pihak-pihak terkait Pemangku kebijakan Aparat-aparat penegak hukum Agar dapat menegakkan hukum Dengan setegak-tegaknya Dan seadil-adilnya Demikian dari kami Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjual-jual man bantah kita kerina Sub indo by broth3rmax